Dalam sidang lanjutan, kasus korupsi pembangunan unit SMK Lukman Al-Hakim kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dihadiri mantan Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat, Wahidin. Lalu mantan KB Pendidikan di dinas tersebut, yakni Amriel, lalu Ado Martunis, Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat, Sa'aliko. Orangkau dihadiahkan oleh Jaksa Penuntur Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung sebagai saksi. Sementara terdakwa oleh Sumono yang kalau pekarau terjadi dia sebagai Kepala SMK Lukman Al-Hakim, yaitu pekarau terjadi di tahun 2016. Majlis Hakim sempat menadat tinggi kepada Wahidin dan Amriel, karena dinilai Majlis Hakim orangkau tidak konsisten memberikan keterangan alias beberapa belit-belit. Yakni orangkau sempat berucap kalau pengerjuan unit sekolah berjalan dengan baik, namun ketika dibintai Hakim mengenai bukti, orangkau tidak dapat menerangkan. Selamat menikmati.